Intro Sekilas, tidak ada yang khusus dengan kafe yang berada di daerah Pamulang Timur ini. Semuanya tampak biasa saja. Namun, begitu memasuki pintu dan duduk di meja, barulah terlihat di mana letak pembeda dengan kafe lain. Beberapa saat setelah kita duduk, kita akan disodori buku menu dan satu lembar kertas berlaminating dengan tampilan kumpulan foto-foto dengan gerak tangan yang berbeda. Lembaran inilah yang memberi jawaban mengapa kafe ini diberi nama fingertop, jari bicara. Ya, lembaran tersebut merupakan panduan bahasa isyarat menggunakan jari. Seluruh pekerja di kafe ini memang penyandang tunarungu, mulai dari pelayan, juru masak, hingga kasir. Jadi, untuk memesan menu di kafe yang berlokasi di Pamulang, Tangerang Selatan ini, menggunakan bahasa isyarat melalui jari. Jika susah, ya menggunakan catatan. Fingertalk menjadi kafe pertama yang memperkerjakan penyandang tunarungu. Akan tetapi, pemilik kafe yang didirikan pada 3 Mei 2015 ini bukanlah seorang penyandang tunarungu. Pun begitu, Disha Syakina Ahda Nisab, pemilik kafe, Fasih berbahasa isyarat. Disha memperoleh ide Fingertalk sepulangnya dari menjadi relawan di Nicaragua, Amerika Selatan tahun 2013. Saat berjalan-jalan di kota Granada, ia menemukan kafe de la Sonrisas yang memperkerjakan penyandang tunarungu. Perinspirasi dari kafe tersebut, Disha berniat mewujudkan kafe serupa di Indonesia dan memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang tunarungu di Indonesia. Meski unik, Disha tak ingin orang menilai kafe-nya hanya dari sisi pekerjanya semata. Ia ingin orang tetap melihat dari segi menunya. Maka, ia juga sangat memperhatikan kualitas makanan dan penyajiannya. Sama seperti kafe lainnya, Fingertalk Kafe menawarkan berbagai macam makanan. Selain menjadi kafe, tempat ini juga menjadi base camp berkumpulnya penyandang tunarungu, terlebih pada Sabtu dan Minggu. Soalnya, selain menjual makanan dan minuman, tempat ini juga menjadi workshop untuk pemberdayaan kemampuan maupun kreativitas penyandang tunarungu. Penyandang tunarungu diberikan pelatihan keterampilan mulai dari membatik, menjahit, dan merajut. Nantinya, hasil karya itu dijual kepada para pengunjung kafe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.